Halo buat teman-teman semuanya kembali lagi di channel aku Oke jadi kali ini aku bakal ngebahas Comment banget sih oke ulang-ulang Halo buat teman-teman semuanya kembali lagi di channel aku Oke buat kesempatan kali ini aku bakal ngebahas beberapa informasi Nah ini adalah terkait dengan makanan pedas Nah pasti semua teman-teman tuh gak semua sih ya Pasti beberapa pada suka yang makan pedas gitu ya Nah apalagi kalau misalnya kita nih makan bakso Makannya goreng Ataupun makan gorengan ya seperti bakwan Terus tahu lisi gitu tuh Aduh enak banget ya kalau misalnya dicampur cabai Aduh tuh enak banget Rasanya tuh nikmat banget gitu ya Paling kalau misalnya pada saat hari hujan Terus itu gak ada cabai ataupun saus kali ya Itu kayak terasa ada yang kurang gitu ya Pernah gak sih kalian tuh kayak Saking kalian tuh gak punya cabai ataupun sambal Kalian tuh kayak Misalnya kalian pengen makan pedas gitu Tapi ternyata gak ada stocknya gitu kan Kalian tuh sampe rela pergi dulu Belinya sausnya atau sambalnya Baru deh kalian makan Pernah gak? Pasti pernah Ya kalau gak Ya pernah aku pernah gitu Oke jadi buat teman-teman Ya ini seputaran makanan pedas ini Ternyata pernah denger gak sih Kalau ternyata makanan pedas itu bisa mengakibatkan Tungguhnya jerawat Pernah gak? Pernah gak? Oke jadi Gak usah jauh-jauh ya Ini saya sendiri ya Ini aku Kalau misalnya makan pedas itu Tungguh jerawat gitu Sama kayak teman aku Satu lagi Ada teman poli aku Nah itu juga kalau misalnya dia makan pedas Tungguh jerawat Beneran gitu Nah kira-kira apa sih Yang bisa menyebabkan Kenapa sih makanan pedas itu bisa Mengakibatkan tumbuhnya jerawat Nah aku tuh kemarin Dakepo gitu ya Jadi aku baca artikel Di google Apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan Tumbuhnya jerawat gitu ya Kalau saat kita itu makan pedas gitu Nah disini yang Ini aku baca catatan ya Oke aku baca catatan Aku ini Aku baca catatan ya Ini bukan sidang yang harus dihafal Ataupun dihafal Tapi yang penting aku ingatnya aja Kalau ternyata pada saat kita makan pedas itu Nah wajah kita itu Kayak Kasar kita makan pedas Itu membuat Muka kita itu Akan berubah warna Menjadi kemerahan ya Karena kalau misalnya makan pedas Pasti kayak merah gitu ya Gara-gara pedasnya Cade itu tadi Nah Nah gara-gara Akibat kemerahan ini Bisa mengakibatkan Meningkatnya Sirkulasi darah Ke bagian muka Nah inilah yang menyebabkan Jerawat Bisa Bermunculan Nah ini sebenarnya Nggak untuk Nggak untuk Semua Maksudnya ini Nggak semua orang gitu ya Karena ya Sebagian juga gitu Karena ada teman Aku juga Kalau misalnya makan cabai Dia nggak tumbuh jerawat gitu Nah misalnya Kalau yang satu lagi Teman Kutu makan cabai Tumbuh jerawat Sama hal yang Dekat aku sendiri gitu kan Berarti ini sebenarnya Tergantung Mungkin tergantung Sama Hormon Tiap orangnya Kalau ya Aduh Kok mau yang orang Yang sih Aku nih Aku sebenarnya Bukan dokter Atau bagian kesehatan Cuman ya Menurut aku Kayak gitu Karena Ya dari artikel Yang aku baca juga Ya Kayak gitu ya Ternyata Karena Akibat dari Kemerahan wajah Wajah kita ini Setelah kita makan Penis kan Itu kan wajah Wajah kita ini Kayak merah gitu Nah itu mengibatkan Meningkatnya Sirkulasi Darah di bagian muka Nah Nah hal itulah Bisa menyebabkan Timbulnya jerawat Gitu ya Nah jadi Mungkin Buat teman-teman Yang mungkin Ya Bagian teman-teman Buat teman-teman Yang Mungkin Kalau misalnya Makan cabai Bisa menimbulkan jerawat Mungkin ya Cabainya bisa Dikurangi kali ya Tetap pun ya Cabainya Di stop kali Kalau yang gak Tunggu jerawat Karena saya kayak gitu Kalau misalnya Saya gak pengen Tunggu jerawat Saya gak makan cabai Tapi kalau misalnya Saya pengen Yaudah deh Bukalan tumbuh ya Kayak ini Kemarin tuh Terus saya Sudah sembuh gitu Karena Terus selesai makan Pedas Tunggu lagi deh Terus saya Semua lagi Terus makan cabai lagi Ya begitu deh Kalau buat orang yang suka makan cabai Oke mungkin Sekian Informasi Dari Saya Aku informasi Kayak Nyapekan berita ya Aduh Oke Sekian Yang Apa ya Informasi dari aku Kali ya Aku udah bahkan Setelah aku baca artikel Jadi aku Cuman saya ring Sama teman-teman Mungkin Ada sebagian teman-teman Yang bingung Kali ya Kenapa sih Kalau selama makan cabai Itu Kalau bisa Tunggu jerawat Gitu ya Nah itu sebenarnya Mitos atau fakta Sih sebenarnya Gitu kan Nah kalau misalnya Dibilang mitos Sih Murup aku tuh Aku gak setuju Sebenarnya Ya Karena aku sendiri Mengalaminya Gitu ya Karena setelah Kalau makan cabai Tunggu jerawat Jadi kalau bisa bilang Sih itu fakta Nah jadi aku cari-cari Juga Di google Dan ternyata Ya bisa juga Makan pedas itu Mengakibatkan Tumbuhnya jerawat Oke Sekian dari Aku Semoga Informasi Yang aku sampaikan Bermanfaat Bye bye